FUTBOL UNIVERSE Dari sekian banyak pemain yang ada di seri A, Ronaldo Phenomenal atau R9 mengakui bahwa Filipini bersaudara adalah yang paling sulit dilewati. Penggemar seri A90-an pasti mengenal kembar ajaib ini. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Agustus 2011, Kelab Pemuda Paroki Paul VI di distrik Uragomela, kota Bresia melakukan sebuah pertandingan sepak bola mini di lapangan sintetis terbuka. Pertandingan tersebut sebenarnya ditujukan untuk warga distrik tersebut saja. Karena acara ini adalah acara perpisahan dua orang legenda sepak bola yang berasal dari distrik itu. Tetapi sewaktu orang-orang tahu bahwa yang akan bermain di pertandingan tersebut adalah legenda-legenda seri A seperti Andrea Caricolo dan Dario Hapner, maka lapangan kecil ini langsung dipadati penonton dari seluruh penjuru kota Bresia. Mereka ingin melihat legenda-legenda Bresia bermain dan terutama ingin mengucapkan selamat pensiun kepada dua orang saudara kembar yang merupakan legenda Bresia juga, yaitu Filipini bersaudara, Antonio dan Emmanuel. Sengaja pertandingan perpisahan ini dilakukan di lapangan yang hanya berjarak 50 meter ke rumah mereka karena dari sinilah awal mula kecintaan si kembar kepada dunia sepak bola. Warga distrik Uragomela sangat bangga kepada dua bersaudara ini karena mereka sukses menjadi pemain sepak bola hebat di jamannya. Antonio dan Emmanuel Filipini lahir di distrik Uragomela, kota Bresia, Italia pada tanggal 3 Juli 1973. Sejak kecil keluarga mereka adalah fans Bresia sehingga kedua kembar ini juga diperkenalkan sepak bola sejak dini. Setiap hari mereka akan bermain bersama teman-teman di lapangan dekat rumah mereka dan mereka berdua pun ingin sekali menjadi pemain sepak bola profesional. Ibu mereka yang bernama Teresa kemudian memasukkan si kembar saat berusia 7 tahun ke sekolah sepak bola U.S.U. Uragomela. Di tempat inilah mereka pun mulai mengenal sepak bola lebih dalam. Setiap hari sang ibu akan mengantarkan mereka berlatih dan sang ibu juga sesekali akan memarahi pelatih jika memperlakukan mereka dengan sembarangan. Mengapa mereka harus bermain dengan celana pendek dan kaos? Hari ini cuaca terlalu dingin teriak sang ibu kepada pelatih U.S.U. Uragomela yang bernama Arturo Dasar. Saya tidak akan meninggalkan mereka di sini kecuali mereka diisinkan mengenakan jumper dan shell. Begitulah kurang lebih sikap proteksi sang ibu. Hal ini bisa dimaklumi pelatih Arturo Dasar karena dia tahu betul perkembangan si kembar dari kecil. Sebenarnya si kembar lahir dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Bahkan dokter memperkirakan usia mereka tak akan lama. Tetapi berkat kerja kerasan ibu Teresa Antonio dan Emanuel terus bertumbuh menjadi pemuda yang sehat sampai bisa masuk sekolah sepak bola. Seiring berjalannya waktu bakat si kembar mulai tampak sebagai pemain gelandang dengan fisik dan teknik yang sangat baik. Hal ini membuat mereka pada usia 17 tahun akhirnya direkrut klub kebanggaan kota yaitu Bresia untuk mengikuti Bresia Calcio Youth System. Program ini adalah program yang disponsori oleh Lega Calcio untuk pengembangan usia muda. Selama 2 tahun Antonio dan Emanuel ditempat di sana dan akhirnya saat berusia 19 tahun mereka berdua berhasil lulus program tersebut. sebagai 2 dari 4 pemain terbaik yang dipromosikan naik ke tim senior Bresia. Betapa bahagianya ibu Teresa saat mengetahui bahwa si kembar akhirnya menembus tim utama Bresia dan dia pun meminta mereka tampil all out untuk Bresia tim kebangkaannya. Si kembar memulai musim 92-93 dengan dipinjamkan ke klub seri C2 Hospitaleto untuk mendapatkan jam terbang. Di klub ini mereka pun menjadi starter dan bermain selama 3 musim. Antonio mendapatkan kesempatan bermain di 93 pertandingan dan mampu mencetak 8 gol. Sementara Emanuel diturunkan di 87 pertandingan dan mampu mencetak 5 gol. Si kembar semakin berkembang di klub Hospitaleto baik dari segi fisik, teknik maupun pemahaman taktik. Karena hal ini maka pada awal musim 97-98 pelatih Bresia Eduardo Reha kemudian memanggil si kembar pulang. Mereka berdua sangat senang akan hal ini karena akhirnya dapat bermain untuk Bresia. Mereka pun ditempatkan sebagai gelandang sayap kiri dan kanan untuk melengkapi formasi 1-4-4-2 waktu itu. Serta dimainkan perdana di salah satu laga paling bersejarah seri A waktu itu antara Inter Milan versus Bresia. Laga ini dilaksanakan tanggal 31 Agustus 1997 dan merupakan laga perdana bagi Ronaldo Fenomenal di Inter Milan. Penonton yang memadati Stadion GCP Measa semuanya ingin menonton Ronaldo Fenomenal beraksi. Sayangnya aksi menawan Ronaldo Fenomenal tak bisa keluar malam hari itu karena penampilan yang sangat gemilang dari dua gelandang kembar Bresia yaitu Filipini bersaudara. Bresia sempat memimpin laga terlebih dahulu lewat Dario Habner. Sayangnya di laga ini Inter Milan juga memasukkan satu debutan baru yang bernama Alvaro Recoba. pemain ini mampu tampil sangat baik dan mencetak dua gol untuk kemenangan Inter Milan. Meski kalah tetapi si kembar mendapatkan pujian selangit baik dari rekan-rekan setim ataupun pelatih Bresia dan ini menjadi awal yang baik bagi mereka. Antonio terbiasa bermain di sisi kanan dia memiliki fisik yang sedikit lebih tangguh dari Emmanuel. Hal ini memungkinkannya untuk melakukan penetrasi-penetrasi penting dan melepaskan umpan-umpan akurat ke lini depan Bresia. Sedangkan Emmanuel bermain lebih ke tengah atau kadang dia dipasang sebagai gelandang kiri. Kehadiran si kembar di lini tengah Bresia waktu itu benar-benar menyulitkan gelandang-gelandang lawan karena mereka tampil sangat padu. Si kembar kemudian terus menjadi pilihan utama di skuad Bresia. Mereka berdua berbagi lapangan dengan nama-nama besar seperti Dario Hapner Pep Guardiola Andrea Pirlo sampai Roberto Baggio. Semua bintang besar tersebut mengakui jika Filipini bersaudara adalah spesial dan merupakan bagian dari motor permainan Bresia. Mereka juga adalah pribadi yang sangat friendly sehingga semua orang di skuad Bresia sangat senang bergaul dengan si kembar. Meskipun prestasi Bresia naik turun seri A dan seri B tetapi si kembar tetap bertahan untuk klub tercinta mereka ini. Sampai pada musim 2002-2003 pelatih Carlo Massone melakukan peremajaan tim dan meminjamkan Emmanuel Filipini ke Parma. Di sini Antonio merasa tak tenang mengaruhi musim tanpa kembarannya. Tetapi ketika keduanya bertemu saat Bresia versus Parma mereka tetap profesional untuk bertarung di lapangan. Antonio tercatat memainkan 265 laga untuk Bresia dan mampu mencetak 15 gol. Sementara Emmanuel memainkan 200 laga dan mampu mencetak 5 gol. Di Parma Emmanuel tetap menjadi pilihan utama. Dia diturunkan di 42 laga mereka serta mampu mencetak 3 gol. Meskipun permainannya cukup baik di seri A tetapi pada Januari 2004 Emmanuel memilih hengkang ke seri B bersama klub Palermo. Hal ini karena dia ingin kembali bermain dengan saudara kembarnya Antonio yang lebih dulu direkrut presiden Palermo Mauricio Samparini. Jadilah si kembar kemudian bermain bersama lagi di Palermo dan mereka pun menunjukkan magisnya di sana. Keduanya hanya bermain selama setengah musim di Palermo dan diturunkan sekitar 20 pertandingan. Tetapi efek kehadiran mereka membuat permainan Palermo meningkat drastis. Klub pasal Sicilia ini akhirnya berhasil finish di posisi pertama seri B dan mendapatkan promosi ke seri A setelah 31 tahun. Fans Palermo sangat senang akan hal ini dan menyanjung tinggi Filipini bersaudara. Karena prestasi ini maka pada musim berikutnya 2004-2005 Filipini bersaudara kemudian direkrut Lazio. Di klub ibu kota ini mereka semakin menjadi-jadi dan menunjukkan permainan berkualitas. Lili tengah Lazio semakin solid dengan kehadiran mereka. Akan tetapi waktu itu Lazio sedang mengalami konflik internal yang sangat berdampak pada prestasi mereka. Di akhir musim Lazio hanya mampu finish di posisi ke-13 dan ini yang membuat si kembar akhirnya menerima tawaran dari klub yang baru promosi ke seri A Treviso untuk musim berikutnya. Di Treviso si kembar memainkan seluruh laga mereka serta kembali lagi menjadi motor di lini tengah. Akan tetapi kualitas pemain-pemain Treviso memang tak mampu bersaing di seri A mereka hanya finish di peringkat 19 dan itu berarti harus terdegradasi ke seri B kembali. Pada musim berikutnya 2006-2007 Emmanuel memilih hengkang ke bolonya sementara Antonio memilih Livorno. Meski penampilan keduanya sangat baik di klub baru masing-masing tetapi mereka berdua memang tak bisa terpisah terlalu lama. sehingga setelah satu musim berpisah di musim 2007-2008 mereka pun kembali bersatu di Livorno. Meski sudah tak muda lagi dan berkepala tiga tapi permainan mereka masih sangat baik di Livorno. Sebanyak dua musim mereka lewati bersama di sana sampai akhir musim 2008-2009. Emmanuel kemudian memutuskan untuk gantung sepatu sementara saudaranya Antonio tetap bermain di Livorno selama satu musim lagi dan memutuskan gantung sepatu bersama Brescia di musim 2010-2011. Si Kembar adalah kebanggaan kota Brescia. Keluarga mereka juga sangat dihormati di sana. Mereka adalah pemain yang sangat skillful di lapangan tetapi juga dikenal sangat jujur dan berintegritas. Pernah ada peristiwa ketika Brescia melawan Perugia dengan pertandingan yang cukup ketat. Emmanuel kemudian mendapatkan kartu kuning karena tekel kerasnya. Pelatih Brescia Mircea Luquescu kemudian meminta Antonio bermain menggantikan saudaranya untuk mengelabui wasit agar terhindar dari kartu kuning kedua untuk Emmanuel. Tetapi permintaan pelatih Brescia ini ditolak mentah-mentah oleh Filipini bersaudara. Bagi mereka kejujuran harus ditegakkan di lapangan bola jika ingin meraih kemenangan yang sebenarnya. Karena hal ini fans Brescia sangat mencintai mereka. Selain itu beberapa nama bintang besar juga menyanjung permainan Filipini bersaudara. Manuel Rui Costa pernah merasakan bertarung dengan mereka di lini tengah saat Fiorentina melawan Brescia. Mereka hanya dua orang tetapi mereka terlihat seperti sepuluh orang. Mereka membuat saya gila. Setiap kali saya menggiring bola melewati salah satu dari mereka yang satunya lagi akan menghadang saya. Jika saya berhasil menyingkirkannya saya harus menghadapi kembaran yang pertama sekali lagi. Kata Rui Costa terhadap Filipini bersaudara. Hal yang paling seru waktu Filipini bersaudara di lapangan adalah menghadapi Ronaldo fenomenal. Beberapa kali mereka berhadapan saat Inter Milan melawan Brescia dan Ronaldo selalu dapat dibendung sama mereka. Si kembar Filipini adalah mimpi buruk saya. Mereka ada dimana-mana selalu berlari sejuta mil per jam. Mereka tampak seperti lima anak kembar. Saya ingat setiap pertandingan melawan mereka. Kata Ronaldo sewaktu ditanya siapa lawan terberat sewaktu di Serie A. Fans Brescia selamanya akan mengenang Filipini bersaudara sebagai pemain sepak bola kebanggaan kota mereka. Ibu mereka Teresa meninggal di tahun 2020 saat Covid-19 dan seluruh Brescia turut berduka karena dari didikan ibu Teresa mereka bisa memiliki pahlawan sepak bola seperti Antonio dan Emmanuel Filipini. Forza Brescia 위해서 khabús iläk kota bt vi iläk us